Intro Lembaga Adat Besar Kutai Kabupaten Kutai Timur bersama Pak Guyuban Lintas Etnis dan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPBD Kutai Timur akan menyulap gedung bekas sekolah tinggi agama islam sanggata atau STAIS sebagai sarana promosi pariwisata Kutai Timur. Kemarin, Kepala Adat Besar Kutai Sajid Abdana Nang Al-Hasani meninjau gedung yang berada di Jalan APT Pranoto Sangata Utara tersebut. Pria yang akrab di Sapa Habib ini mengatakan, sembari menunggu dibangun gedung untuk adat, dirinya akan mengajukan pinjam pakai dengan Pemkap Kutim. Lembaga Adat Besar Pak Guyuban Lintas Etnis akan menjadikan gedung tersebut sebagai tempat memetasan kesenian dari berbagai suku. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menambah daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kutai Timur. Jadi pemerintah meminjamkan gedung ini sampai selesai dibangunnya gedung kantor adat, lamin adat yang ada di Patung Burung sana. Jadi kami berterima kasih juga kepada pihak pemerintah yang telah meminjamkan gedung ini. Dan sekolah Alhamdulillah pemerintah juga mendukung sepenuhnya keberadaan adat di dalam gedung ini ada kebersamaan. Nah semua menyatu di sini, semua punya meja di sini. Jadi nantinya kami akan melaksanakan seni dan budaya masing-masing suku. Nah karena itu kami dari adat maupun pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan juga Wakil Bupati atas dukungannya dalam masalah adat. Dan sekolah Alhamdulillah selama ini sudah terbukti kebersamaan keberagaman suku yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Semua iknis sudah menyatu di dalam adat besar Kabupaten Kutai Timur. Sayangnya, dari pantauan media ini gedung tersebut masih jauh dari kata layak. Beberapa bagian gedung tampak rusak akibat tidak terawat. Salah satu jendela di sisi gedungnya pun juga pecah. Pas ke diserahkan kepada lembaga adat dan BPBD Kutai Timur, kata Habib, sedikit demi sedikit perbaikan mulai dilakukan. Yang pertama, proses pengaspalan pada halaman gedung tersebut. Namun masih banyak PR untuk merenovasi bangunan tersebut hingga dapat digunakan. Untuk itu, melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Kaltim Primakual atau KPC berkomitmen untuk bersinergi dan mendukung masyarakat adat yang ada di Kutai Timur dengan melakukan pengaspalan. Kepala BPBD Kutai Timur Rustam Evinulubis menambahkan, kerjasama antara BPBD Kutai Timur dan Lembaga Adat Besar Kutai terjalin dengan baik. Ia berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mendukung apa yang dicanangkan Lembaga Adat beserta Pak Kuyuban dan BPBD Kutai Timur. Kami menilai bahwa komitmen pemerintah dan adat besar Kutai Kabupaten Kutai Timur ini dalam upaya mengangkat budaya sebagai bagian daripada parwisata ini sangat luar biasa. Jadi badan promosi yang sudah dibentuk oleh pemerintah ini bisa bersinergi erat dengan masyarakat-masyarakat etnis yang ada di Kutai Timur di bawah naungan adat besar Kutai Kabupaten Kutai Timur ini. Tentu saja ini suatu kolaborasi yang bagus di mana masyarakat-masyarakat etnis bisa mengangkat budaya mereka masing-masing dan kami hadir di sini sebagai pihak yang membantu pelaksanaan promosi-promosi parwisatanya. Kami bersyukur dengan adanya gedung ini yang dipinjamkan pemerintah kepada adat besar. Tentu saja itu merupakan hal yang positif bagi kami juga sebagai badan promosi di mana kami akan mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk melaksanakan pergerakan budaya tentu saja di sini bekerjasama dengan masyarakat-masyarakat etnis yang ada di Kutai Timur. Assalamualaikum Dari Sangata, Kalimantan Timur, ExposTV melaporkan Terima kasih telah menonton!